Halo, balik lagi di channel Youtube gue, My Gadget Review Manta! Nah, di video gue yang kali ini, gue akan membahas Samsung Galaxy S21 Series Karena di video gue yang sebelumnya, kan gue udah pernah ngebahas tuh Samsung Galaxy S21 Plus dan S21 Ultra Nah, di video yang sekarang, itu gue akan ngebahas secara detail Apa aja sih sebenernya fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan dari Samsung Galaxy S21 Series dibandingkan generasi sebelumnya Nah, pas banget di sebelah saya ada... Penampakan! Penampakan! Ada penampakan! Ya, dulu kita udah pernah kollapsi ya waktu itu, sekitar 6 bulan yang lalu ya Untuk ngebahas masalah, apa namanya? Karya dan cinta dan keuangan Nah, di video yang sekarang, gue akan ngebahas S21 bareng sama dia Ya, coba kenalin dulu nama, terus sekarang... Bahkan gue mau casting deh, gue gak usah! Orang udah tau gue, pokoknya gue adalah... Kalau misalnya lo mau kenalan sama gue lebih lanjut, gue punya Instagram dan TikTok ya, Pak ya? Oke, ya... Ya? Instagram gue dengan nama Droyano, TikTok gue juga sama, dan Youtube gue juga sama, nih Youtube-nya ada di sini Jadi, kalau misalnya lo follow atau subscribe ya, Pak, boleh nih, ini namanya Dedy, teman apa di sini atau di mana nanti, Pak? Oh, di sini loh, nanti ada kok di sebelah sini Ada ya? Boleh! Nah, jadi di video gue yang kali ini, gue akan membahas fitur Galaxy S21 series Nah, menurut Dedy nih, sekarang kalau yang gue lihat itu... Kenapa tuh, Pak? Youtube-nya itu kuliner ya? Di Gadget Tribune-nya saya sengaja, Pak, spesial untuk gadget handphone-handponer Oke Saya menjadi seorang yang handphone, gitu Ini deh, menurut pandangan Dedy nih Yes Sebenarnya untuk content creator, apalagi ngebahas masalah makanannya Kalau misalkan yang dipakainya itu, device-nya memang sudah menukung banget Itu memang akan jadi suatu hal yang positif Dalam arti, video kita itu akan jadi lebih bagus Oh, pasti, pasti kualitasnya Nah, di Galaxy S21 series ini, kebetulan kan Si Dan udah megang nih, S21 Ultra ya Ya, gue pakai yang pengennya Ultra Jadi pakai S21 Ultra, nah kebetulan Apa sih menurut Dedy nih ya Kalau misalkan lagi buat Youtube, gitu kan Sebenarnya, apa gitu? Fitur-fitur yang digunakan Paling gue suka sehari-hari ya Pak Ah, fitur-fitur yang paling gue suka sehari-hari Pertama, karena memang gue sekarang itu lebih menukni di Tadi Ulu bilang ya Gue sebagai mencoba ya Kayak orang-orang ya Pak, gaya-gayaan dikit Content creator yang memang gue pengen membuat Brand self-branding ya Iya, self-branding Di makanan Nah, jadi Di sini tuh ada fitur baru Namanya Director View Director View ya Ini bagus banget Kenapa bagus banget? Gini Jadi gini Biasanya kalo misalnya gue Nge-record video Misalnya Ini makanan ya Pak Anggaplah ini Tapi ini bukan makanan Pak Ikan bakar ya Pak ya Misalnya ya Jadi kayak gini Jadi gue tuh bisa Bisa sambil berbicara atau ngebaca seperti ini Sambil nge-record Nah, bisa munculin muka gue juga di layar Ya, kemudian gue juga bisa ambil Anglenya itu mau di lensa yang wide Ultra wide atau bahkan yang zoom sekalipun Itu secara litet Pak Atur-atur sendiri Gitu, jadi bukan edit lagi Tapi langsung lo nge-record Lo langsung pilih-pilih Ya, itu yang pertama Kemudian Ya, karena gue anak Jakarta ya Pak Yang kalo pagi kerja Malemnya baru pulang Gitu kan Kalo review makanan itu kan Gak selalu siang ya Pak Selalu malem Ya, fitur ini Ada yang baru Jadi, untuk yang video atau foto malem-malem Bagus banget Pak Jadi, gue selama gue pake ini Mau siang atau malem Tetap bisa dapetin hasil video yang bagus Dan fotonya pun Gitu Itu Pak Yang gue rasain Setelah gue pake Itu masih Masih satu ya Satu dari berbagai fitur yang ada di S21 Series Betul sekali Nah, kebetulan di S21 Series ini kan Untuk kamera utamanya dia itu udah besar banget nih ya Yes Betul Betul Kalau udah kamera 108MP itu Untuk ambil foto dalam bentuk apapun Itu hasilnya akan tetep detail Betul, bahkan Lo kalo ngejombon di crop-crop itu tetep bagus Tetep bagus ya Nah, terus satu lagi tuh Di fitur S21 Series ini kan sudah ada namanya zoom lock ya Jadi ketika Yes, itu Keren banget Pak Mantep Jadi ketika lo ngambil gambar Dalam zoom 100 kali Yes Biasanya kan kalo misalnya Wah goyang-goyang Misalnya Kalo sekarang itu Mau videonya sejauh apapun Zoom gitu ya Lo ada fitur locknya Jadi ga goyang-goyang Ya ga centil Itu menurut gue bagus banget Karena memang Apa namanya Ketika ngambil gambar Ya Zoom satu sekali Itu kan otomatis Lensa itu kan bermain kan ya Lensa itu biasanya main Kalau misalkan Dalam getaran tangan dikitpun Itu gambar akan blur Tapi di fitur S21 Series ini Dia udah ada zoom lock ya Jadi Bener-bener Memberikan sesuatu hal yang beda ya Iya Dan kepake banget pastinya Buat Para-para Ya zaman sekarang Pak 2021 Itu kebanyakan orang Bahkan bocah-bocah kecil pun Sudah Mencoba memperuntungkan diri Di dunia creator Atau menjadi content creator Ya Jadi kalo misalnya lo Sekarang masih gini-gitu aja Gak mengupgrade diri Gitu ya Goodbye Gitu sama dunia Ini zamannya digital Digital ya oke Hmm Set kuca Sampai Sh Operna ên Madiac Fam Dalih Satu Visual Satu Satu Kur F Tr selamat menikmati selamat menikmati selain Direct Review dan selain Zoom Lock ini Pak Deden apa sebenarnya yang paling banget Deden gunain ketika untuk menggunakan fitur kamera dari Samsung Galaxy S21 series ini oke nah jadi sebetulnya di yang baru selain dari tadi Direct Review gitu ya disini tuh ada single tag memang sebetulnya sebelumnya sudah ada single tag ya di series sebelumnya tapi kalau disini tuh ada peningkatannya jadi nah single view dari sini Pak jadi banyak banget momen-momen gue kalau makan itu kan pasti gak bisa diulang dong misalnya kayak gue ada makanan jatuh atau apa lucu-lucuan behind the scene misalnya BTS BTS ya Pak itu bisa gue ambil dalam satu kali pengambilan tuh semuanya hasilnya jadi banyak video dan foto gitu duduk single tag ya memang sih single tag itu enaknya gini jadi kita gak perlu record dalam berbagai angle jadi ketika kita satu kali ambil itu kita bisa dapatkan berbagai angle yang berbeda hasilnya banyak Pak jadi bisa banyak itu benar sih single tag memang berguna banget Pak jadi tadi kan kita ada single tag director view itu sebetulnya gak akan terjadi kalau chipsetnya sendiri masih seri jadul jadi si Exynos 2100 sesuai dengan tahunnya sesuai dengan nama si device-nya gitu ya itu bagus banget du bayangin aja Pak kamera semuanya nyala depan belakang 4 kamera gitu kan nyala gitu kan kemudian masih tetap bisa berjalan secara halus gitu kan baterainya juga nggak ada masalah gitu kan nah itu kerennya sih apa namanya Exynos 2100 itu salah satunya efeknya kamera tadi efeknya kamera ya baterainya juga awet baterainya juga awet apalagi sekarang di S21 series ini untuk varian RAM tertingginya dia udah 16GB itu sih tuh ngalahin laptop gue loh gila loh laptop gue aja cuma 8 cuma 8 kok jadi separohnya ya ini 16GB di handphone eh mantep pokoknya gue gak nyesel beli ini sih sama nih desain ini desainnya ini emang terbaru banget sih ya jadi itu memberikan ciri khas sendiri jadi Samsung itu memang tiap tahun dia selalu memberikan ciri khas di sebelumnya S21 Ultra ya kan dengan ciri khas kamera yang persegi ya kan sekarang di S21 series itu ciri khas kameranya adalah counter cut ya jadi counter cut ini sebenarnya terlihat lebih simpel terus kalau misalkan dipakai pun gini gak terlalu menonjol keluar gitu ya yes 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 lebih nyaman juga dan lebih ikonik mau dipakai itu sih yang paling penting jadi orang tuh inget-ingetnya tuh kalau kayak gini tuh oh S21 ini dari Samsung ya S21 nah bener apalagi kalau misalkan dikasih case yang kelihatan untuk tekstur kameranya ini jadi lebih keren iya betul jadi rata sama ininya pak terus kuat loh kuat loh oh kuat ya oh iya untuk S21 series ini udah memakai Gorilla Glass Victus ya yang Lego 7 ya jadi kalau misalkan denturan atau mungkin ya apa namanya gak sengaja jatuh itu bukan dibanting ya tapi emang gak sengaja terjatuh itu masih memberikan perlindungan karena emang dari bahannya emang udah bagus banget karena Pak Deden selain dari kegiatannya sehari-hari yang sebagai seorang content writer ya kan ngevlog terus bekerja sehari-hari juga kadang kan kita masih ada waktu senggang nih untuk memanjakan diri aduh memanjakan diri pak ya Allah untuk apa namanya beristirahat sejenak pasti otomatis kita butuh dong smartphone yang menunjang banget untuk saat kita santai ataupun saat kita beraktivitas ah ini gue tuh gue di awal lupa bilang gue tuh kan paling suka banget nonton film ya pak ya sama main game main game ya kan gue nonton film disini sama main game itu nyaman ya karena begitu gue liat gila ya smooth banget terus mata itu kok nyaman gitu kan setelah gue cross check setelah gue apa namanya survey ya pak ya ya benar survey family 100 ya ternyata kenapa si Samsung S21 Ultra ini bisa nyaman banget diliat dipake kayak gitu nah refresh rate layarnya itu sekarang udah sangat tinggi 120 tapi sebelumnya kan sama kan pake 120 juga kan ya yes nah bedanya pak kalau di seri sebelumnya itu bapak harus turunin dulu resolusi layarnya resolusi layarnya turunin dia kalau sekarang dia bisa otomatis oh jadi sekarang bisa menyesuaikan ya bahkan di tertinggi sekalipun gitu ya dia akan tetep bisa refresh rate tersebut dan kerennya lagi mungkin kalau di handphone-handphone lain gitu ya pak ya pengen 120Hz itu kita harus setting setting disini otomatis contoh gue lagi nonton pak gue lagi nonton oh dia akan makainya yang refresh something kemudian gue lagi main game sama baca buku kan pasti berbeda nah yang paling tinggi biasanya pemakaian itu pada saat gue main game dan itu sangat berasa banget pak halus banget perjalanannya gitu jadi untuk grafiknya yang di setting paling tertinggi pun yes udah gak tekanan udah bagus lah ya gitu lancar gak ada masalah lancar banget ya ditukung dengan Exynos nya udah 2100 yes betul bang LPDDR5 iya kanceng jadi lima nanometer ya chipsetnya yes jadi lima menurut gue sih memang S21 series ini bisa disebut the monster monster kill of smartphone sultan yes apapun yang kerjaan disitu mau main apapun mau aktivitas apapun mau ambil danes apapun itu udah bisa lah dirahat abis dengan picture flagship yang ada di Samsung Galaxy S21 series betul sama ini pak kalau misalnya lu kan dulu sempet pakai seri Note 10 ya pak ya nah sekarang itu di Ultra ini ini bisa support S Pen juga bisa support S Pen asiknya tuh jadi gue bisa tetep menulis disini cuman memang sebetulnya sih gak sama dengan si Note ya tetap si Note memang punya ciri khas sendiri kayak remote control dan lainnya kalau disini memang lu bisa edit video lu bisa tulis menulis itu juga sudah support ya bagus sih maksudnya di S21 series ini adalah S21 pertama yang menggunakan fitur S Pen ya itu sangat apa ya kejutan pak menerobos apa push the limit push the limit atau apalah istrinya gitu pak jadi kalau misalkan orang break the rules apa namanya rulesnya orang itu iya ah gue S aja deh karena gue gak tahu pakai S Pen iya 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 karena waktu itu bisa dibilang katakanlah lebih dari S karena ada punya S Pen nah sekarang di S21 series itu bisa digabungin tapi super oke loh ya meskipun memang S Pen nya itu enggak kayak di Note kalau memang ada ciri khasnya sendiri betul dia bisa action bisa macam-macam kan nah kalau di S21 series ini dia bisa edit bisa tulis-tulis ya kan itu udah udah oke banget iya dan ada case nya juga kan ya ada case yang ada S Pen langsung iya itu langsung gue jujur pengen banget itu tapi belum dahat atau apa gimana ayo dong cepet dong gue gak sabar pengen pakai itu gitu tapi sebetulnya sih pakai S Pen yang di sebelumnya juga bisa ya bisa pakai S Pen pokoknya S Pen Note Series bisa kok S Pen Note Series bisa tadi gue juga udah coba buktikan kan langsung coret-coret tapi itu hanya di Ultra ya S21 Ultra kalau S21 Plus dan S21 itu emang masih belum bisa jadi pas banget nih untuk si Dedan ya karena memang dia udah content creator ya kan amin sesuatu hal yang beda ya kan iya daily driver gue tuh harus sempurna pak harus sempurna kayak muka lu sempurna kan pak ya jadilah jadi ya itu sih apa namanya semua hal yang ada di S21 Series ini emang sangat recommended bukan hanya buat Dedan juga tapi buat yang lain semua orang karena memang di seri Samsung itu memang disesuaikan dengan profiling ya atau kebutuhan ya bener ya jadi profiling misalkan kalian suka apa nih kalian suka sama vlog dan lain-lain ya rekomendasi yang paling cocok itu memang di S21 Ultra karena di fitur-fiturnya semua udah ada tapi pro mendukung banget nah bener tapi kalau misalkan kalian yang butuh sesuatu yang gak terlalu gede-gede banget dan kompet tapi untuk dari fitur masih oke ya kan nah ini ada S21 Plus dan S21 jadi semuanya tiga tipe S21 itu memang semuanya udah ada apa namanya kebutuhan masing-masing ya sama pasar sendiri adalah pasar sendiri ya tapi ya oke sih gitu loh jadi kalian udah gak usah gak usah bingung lagi gitu mau pakai ini galau gak ada fitur ini mau pakai ini kalau ada fitur ini akhirnya milih-milih-milih bingung tapi di Samsung selalu menjawab semua kebutuhan pelanggan dan selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan apapun iya jadi selalu menerima kritik contoh misalnya di seri sebelumnya misalnya kok ini Samsung kok kurang sih ditampung kemudian direalisasikan dengan ya contohnya ya ini sempurna lah ya pak ya sempurna banget sih pak keren banget sih jadi kita udah detailing banget ya dari segi kamera ya kan dari segi apa namanya perform dan desainnya tadi nah lupa nih ya apa yuk S21 itu udah bisa 5G oh betul iya betul betul 5G 5G ready ya padahal sebenernya di Indonesia masih belum support 5G tapi Samsung udah mempersiapkan semuanya jadi karena nanti gak usah namanya galau gitu misalkan wah gue beli S21 tapi belum 5G tiba-tiba ada 5G terus akhirnya ketinggalan iya tapi di S21 ini emang bener-bener sudah dipersiapkan banget untuk 1, 2, atau 3 tahun di depan betul ristik banget betul ristik banget keren banget oke teman-teman sekian youtube dari gue asik My Gadget Review jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini selalu berkembang dan selalu memberikan informasi terupdate tentang seputar smartphone terutama di brand Samsung kita Samsung aja ya betul kita penghasiskan untuk brand Samsung entah itu fitur entah itu kita ngebahas spesifikasi atau mungkin kita ngebahas update sharing itu semuanya ada di My Gadget Review pokoknya teman-teman kalau lu mau tau all about Samsung gak usah cari channel lain udah sini aja nih My Gadget Review karena Samsung banget pokoknya semua dari A sampai Z Zero to Hero ya Pak ya ada di sini pokoknya sekian thank you bye-bye 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 thank you for that thank you for that bye-bye 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 ceritanya mau ngetos gue iya dong gak kasih gue gue kan tertariknya sama ini bang gak apa-apa udah biar oke oke udah sampai jumpa ya nah ya 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 Terima kasih.